Sementara itu, Pemirsa pemerintah mengkaji sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada serentak 2020. 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Menkopol Hukam, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Satgas COVID-19 menggelar rapat koordinasi khusus untuk mengkaji sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada serentak. Pemerintah dan penyelenggara pemilu meminta seluruh peserta pilkada mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah kelas terbaru penuaran COVID-19. Menkopol Hukam menyebut sudah ada 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Mendagri menyatakan peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Sudah ada 58 calon yang terinfeksi COVID-19 tersebar di 21 provinsi. Sekarang tambah satu lagi menjadi 59, jadi bertambah-tambah terus. Oleh sebab itu jangan main-main dengan COVID. Kepada masyarakat yang mau berpartisipasi di dalam pilkada ini, apapun bentuk partisipasinya, apakah sebagai kontestan, apakah sebagai tim sukses, ataukah sebagai pemilih, sebagai masyarakat biasa. Supaya memperhatikan ini, agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak saling membahayakan. Kemudian selain teguran, kami juga sudah menyampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi bila dilakukan berulang-ulang. Itu bisa saja terjadi. Misalnya membuat peraturan KPU atau peraturan yang lain yang lebih dari perlukan sangat urgent, kenapa tidak. Di tengah penerapan protokol kesehatan, para paslon yang mengikuti pilkada justru mengabaikannya saat mendaftar ke KPU minggu lalu. Mereka mendaftar ke KPU di antar kerumunan pendukungnya. Tim Liputan AINIS melaporkan. Tim Liputan AINIS melaporkan.